Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chas Channel Kali ini kita akan mengenal kembali salah satu pempopuler varian Rosolimo Yaitu Nicholas Rosolimo ketika melawan Evan Romanenko Pada tahun 1948 Di Salbuk, Austria Ya disini Rosolimo memulai dengan E4 Dibalas Romanenko dengan C5 Sicilian Defense Kuda F3 Kuda C6 Gajah D5 Ya sesuai dengan namanya Serangan ini disebut dengan Rosolimo Attack Bagian dari varian pertahanan Sicilia Selanjutnya Hitam G6 Rukade Gajah G7 Benteng S1 Menekan Lajur Raja Kuda F6 Membuka ruang Rukade Jika dibutuhkan Rosolimo mengakhiri opening dengan Kuda C3 Sekarang kita masuk ke middle game Dan disini Hitam tidak memilih Rukade untuk bersiap dari serangan putih Namun Romanenko lebih memilih Kuda D4 Mengancam Gajah Putih membiarkan ancaman tersebut dengan Pion ke E5 Mengancam Kuda Kuda kembali ke G8 Langkah ini menghilangkan kesempatan hitam untuk Rukade D3 D3 Kuda makan Gajah Kuda makan Kuda A6 Mengusir Kuda Tapi Kuda balik menyerang ke D6 Skak Pion makan Disini Rosolimo tidak buru-buru balas makan Pion Untuk tetap mempertahankan kontrol petak F6 Dan juga terlebih dulu Gajah G5 Ster Ancaman ini tidak bisa ditutup Misalnya dengan Pion Karena Pion akan makan Pion Discuper skak Dan mengancam Gajah Raja F7 Pion makan Gajah Buka Ster Dan mengancam Benteng Disini permasalahan Hitam Makin runyam Menteri yang terancam Benteng juga terancam Dan Pion otomatis promosi Nah jadi Inilah ternyata alasan Rosolimo tadi Mempertahankan Pion tetap di E5 Dan disini Tentu Hitam menjauhkan Menterinya Dengan memilih petak A5 Baru di posisi ini Rosolimo Pion Rosolimo Pion kali D6 Discuper skak Raja terpaksa pindah ke F8 Lalu Rosolimo mengorbankan bentengnya ke E8 Skak Dengan tujuan mendapatkan tempo setelah Raja makan benteng Kemudian Menteri E2 Menteri E2 skak Raja kembali ke F8 Gajah E7 skak Yang jika kuda makan gajah Menteri makan kuda skak Raja G8 Kuda G5 Di kondisi ini Hitam sudah tidak bisa diselamatkan Dan tentunya kalah Dan tentunya kalah Sebab itu Di posisi ini Raja ke E8 Akan tetapi ini pun belum cukup Karena putih Gajah D8 Discuper skak Di situasi ini Kalau ingin bertahan sementara Hitam harus mengembalikan Raja nya ke F8 Dan merelakan Menteri nya Tetapi disini Romanenko lebih memilih Raja makan gajah Untuk mempertahankan Menteri nya Lalu kemudian Rosolimo kuda G5 Mengancam skakmat Df7 Sampai disini Ivan Romanenko menyerah Karena langkah-langkah yang tersisa Hanya untuk Memperlambat kekalahan yang pasti Seperti gajah E5 Menutup lajur menteri Pastinya menteri makan Lalu menteri kali A2 Bermaksud menjaga pion F7 Ini pun Benteng makan Kuda H6 Menjaga pion F7 Tapi putih Menteri E7 Tetap skakmat Ya Jadi inilah salah satu partai nya Nicholas Rosolimo Orang yang mempopulerkan Varian Rosolimo Ya Sekian video dari saya Kalau teman-teman menyukai video ini Silahkan share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas like dan komentarnya Salam Pecinta Baca turun Terima kasih atas like dan subscribe